satu ini tutupan terus ini satu ini bakalan kesini nanti dan nanti kita nyari belakangnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai ketemu lagi di channel saya bernama Ika Aswada dan nanya para peponser pemula untuk sharing dan belajar bersama oke pak pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagi kekaitan saya bagi peponser pemula dalam hal ini saya ditemani bahan bonsai santigi saya pak ya yang berukuran mame ini rencana juga saya buat untuk mame untuk menghias meja saja pak ya kali ini saya akan oprek-oprek lagi ini yang ketiganya pak ya yang kedua bisa teman-teman tengok videonya sebelumnya ada ini saya akan oprek-oprek lagi dan saya akan ganti media sekalian ini sudah tujuh bulanan enam bulan sampai tujuh bulan untuk saya oprek-oprek lagi pak ini keadaannya cukup sekali mungkin nanti akan saya akan reposisi sedikit pak ya agar lebih lebih masuk lagi untuk untuk posisinya baik pak kita lanjut nah ini pak untuk bahan bonsai saya yang saya akan oprek-oprek lagi pertumbuhannya cukup subur ya pak ya ini sudah enam atau tujuh bulanan gak saya oprek-oprek lagi dan akan saya ganti medianya rencana nanti nah ini sebelumnya dulu ada batang atau cabang kesini saya potong saja soalnya akan nanti ngete ya pak ya jajar jadi saya potong ini nanti akan saya buat yang cabang kedua kayaknya pak atau yang ini gak tau ini saya pakai atau enggak kalau enggak mungkin saya potong potong untuk untuk tutupannya pakai ini aja pak ya ini pun saya mamai saja jadi cuma cabang satu dua sama baik saja pak ya kita akan proses untuk seleksi cabang-cabangnya dan lanjut untuk proses v-ring nah ini pak setelah saya lakukan seleksi percabangannya kita main tahapan ya pak ya jadi ini sudah saya potong terus untuk kanopinya nanti atau isian depannya frontnya ini juga saya potong untuk tahapan ya pak ya untuk bagnya ini ini juga sudah mulai saya potong-potong untuk ukurannya sudah proporsi ya antara cabang anak cabang ini sama ini terus anak cabang juga sudah proporsi atau sudah ukurannya sudah sesuai nah untuk tangan keduanya ini nanti kita akan wearing ya pak ya mungkin kita pakai yang ini terus hanya nanti kita akan potong tapi kita akan wearing dulu untuk pengarahannya ini juga nanti akan kita wearing semua pak ya ini tadi juga saya potong pak ya soalnya ini sebelumnya kan untuk tambah depannya kan segini untuk cabang pertamanya agak ke depan ya pak ya jadi nanti saya akan reposisi seperti ini jadi lihat cabang pertama ini cabang kedua bagnya ini ini tutupannya terus untuk mahkotanya ini nanti ada ke sini juga ya pak kita lanjut untuk proses wearingnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini pak untuk hasilnya pak ya hasil akhirnya setelah kita oprek-oprek lagi nah ini untuk hasilnya sekarang nah ini untuk tangan pertama ya pak ya untuk yang ini saya press ya pak ya atau saya main tahap untuk terusannya saya pakai ini jadi saya press atau kita tahap agar jadi pengerjutan ya pak ya apakah nanti ada tumbuh tunas lagi disini terus ini sudah mecah ya ini pak ya jadi untuk anatominya sudah ini tangan ini untuk cabang pertama kedua ini sudah terusannya jadi tetap kita untuk cabang ya tetap kita mengacu anatomi ya untuk 1,2,3 ini pak ya begitu pula jika anak cabang nanti juga 1,2,3 tetap terus nah ini tadi saya potong ini pak ya soalnya ini kalau saya biarkan untuk dimensi yang sini tidak kelihatan ini yang bagnya pak ya untuk bag ini saya pakai ini pak ya nah ini bagnya tadi tetap kita perhatikan dimensi kedalaman untuk mengisi kedalamannya ini pak ya ini ini tangan pertama tangan kedua ini tutupan atau front ini juga nanti nunggu ada ini mudah-mudahan ini bisa tumbuh tumbuh sebur nanti untuk isian belakangnya lagi pak ya ini kan satu ini tutupan terus ini satu ini bakalan kesini nanti nanti kita nyari belakangnya ini ada tumbuh sedikit ini pak ya untuk ketinggian mungkin cukup sampai disini aja pak ya ini untuk bonsai-sanya bonsai mame santigi mame ini juga saya kasih lumut ya pak ya untuk aksesoris biar terlebih jauh ini ada batunya ini konsep saya surrealis ya pak ya nah ini itu apa lumutnya sudah saya kasih ini sudah ganti ganti media juga pak ya ganti media biar tumbuh subur dan bisa tumbuh subur dan posisinya kita juga rasa reposisi sebelumnya agak kesini ya pak nah ini terus saya paskan sini nah inilah tampilan akhirnya belum akhir ini tahap yang part yang ketiga pak ya masih banyak kekurangan untuk perantingannya sama anak cabangnya masih belum full masih belum berlihat lapat baik pak cukup sekian untuk sharing saya ini sharing ngoprek-ngoprek atau membuat bonsai mame part yang ketiganya ini hasilnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati